Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu halo penggemar deonsu, balik lagi bersama mimin disini dengan informasi terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua nah ini ada yang bikin sedih, ternyata punggung dari onyo ini belum sembuh onyo masih kesakitan ya karena alat itu bisa mendeteksi dimana yang bermasalah ini Uncle Tommy ya, lagi memberikan tijatan ya kepada onyo pakai alat tersebut pokoknya onyo semoga sembuh ya, sakit punggungnya luar biasa onyo itu selalu ingat penggemarnya walaupun hanya bermodalkan sebuah nama, luar biasa nah ini onyo minta bunda santy untuk check out parfum kesukaan onyo onyo parfum yang enak yang mana itu langsung ditanya langsung ditunjukkan ya, yang mana yang onyo suka dan akhirnya di check out ya sama mbak santy luar biasa, gak hanya sekadar ingatannya doang loh tapi onyo menghargai penggemarnya, itu yang paling penting iya, oke melting jadinya namanya orang itu menjelaskan jadi tujuannya itu biar penonton tertarik gitu loh kaki onyo kenapa dipijet katanya seperhatian itu penggemar lihat mimin ini salut banget sama onyo tidak pernah gengsi atau malu untuk melakukan hal yang baru seperti ini, onyo lagi head dryer angkeseci ya padahal disitu kan ada jejen ada angketomi tapi onyo, emang ringan tangan ya suka untuk belajar hal baru lihat tuh sampai ngantuk angkeseci ya dan onyo ini ngelakunya gak setengah-setengah totalitas ya ampun disemprot lagi pasti kalian pada iri ya iri sama angkeseci ya ampun lihat gak hanya sekadah dryer ya bener-bener itu lihat rambutnya ditata loh jadi onyo ini melakukan sesuatu dengan totalitas ya ini habis ini bikin ketawa lihat 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 dua lagi gelidia Ada yang nilai onyo itu radang tenggorokan Tetapi tenggorokannya serak atau kering ya Karena kebanyakan ngomong saat jualannya Air anget Serak ya Oh pengetahuan baru ini Onyo udah duluan ngomongnya Kan gantian Seharusnya onyo gak perlu juga Ngomong ya gak perlu isi jualan Karena gak dibayar Maksudnya itu kalau dipikir-pikir ya Jadi terserah onyo mau ngomong Mau diam Ini punya ayahnya dia Lihat ini onyo yang ngomong Yang lain hanya menambahkan Kurang hebat apa coba ya Ini kena tegur Angkat Tommy Tidak pilih kasih loh Semua ditegur kalau ada yang salah Nih angkat Tommy langsung nurut sama onyo Duduk disampung onyo Jualan Ini bukan bahwa onyo marah ya Tetapi menegur Dan intinya mereka salaman Luar biasa ya Ketegasan dari seorang bos kecil Diajarin sama ayah Kesimpulan pertama Onyo selalu ingat Akan penggemarnya Jadi saat live Langsung Ada Mbak Santi Kalian taulah Mbak Santi ya Itu join live Dan hendak Memesan produk JJN yang Kebetulan ada disitu Ikut jualan juga Bilang Ayo Mbak Santi Di check out Onyo yang sadar Akan hal itu Langsung bilang ke JJN Itu Mbak Santi Itu Mbak Santi Penggemar onyo Luar biasa Sahabat Onyo Hanya bermodalkan Sebuah nama Onyo itu ingat Kepada seluruh Penggemarnya Jadi onyo ini Tidak hanya Sekedar mempunyai Ingatan yang kuat ya Sahabat Onyo Tetapi bagaimana Onyo memperlakukan Penggemarnya Dengan sangat spesial Memuliakan fansnya Menghargai fansnya Dan Yang paling penting Mengingat Setiap penggemarnya Hanya bermodalkan Sebuah nama Kemudian saat Onyo ini Menawarin Mbak Santi Mbak Santi Juga harus Check out parfumnya Dan ini ada parfum Kesukaan Onyo Mungkin Mbak Santinya Suka Mbak Santinya Langsung dong Menanyakan kepada Onyo Onyo suka yang aroma apa Dan akhirnya Dia check out Disini Mimin perlu sampaikan Bukan berarti Bahwa kalau kita Penggemar Bertrand Kita harus belanja Tergantung dari Kemampuan kita Dan juga Apa yang kita perlukan Disini yang Mimin Soroti itu adalah Bagaimana Onyo selalu Mengingat akan Penggemarnya Dan tidak pernah Lupa kepada mereka Yang kedua Onyo anak bos kecil Tidak gengsi Untuk melakukan hal ini Yang sering nonton Live-nya Onyo Pasti sering melihat Saat Onyo ini Head dryer Rambut staff Rambut staff Juga dicatok Dikasih minyak Bayangkan Seorang bos kecil Ini memperlihatkan Sisi lain Dari kehidupannya Biasanya kan Anak bos itu gengsi Aduh ngapain sih Saya kan anak bos Kalaupun disuruh jualan Ya paling sekedar ngomong Tetapi tidak berlaku Untuk Onyo Sahabat Onsu Onyo mau terjun langsung Onyo mau praktek langsung Mempelajari Hal-hal yang baru Justru kita sebagai penggemar Harus mengikuti Cara hidup dari Onyo Cara kerja dari Onyo Tidak malu Atau gengsi Untuk melakukan Sesuatu hal yang baru Untuk mengerjakan Sesuatu hal yang baru Karena sekiranya Mungkin itu berguna Untuk kedepannya Dan yang bikin salut lagi loh Sahabat Onsu Onyo itu Melakukan Sesuatu Tidak setengah-setengah Tetapi benar-benar Totalitas Seperti pada saat Onyo ini Head dryer Rambutnya Uncle Seiki Tidak hanya sekedar Di head dryer Dikasih Cairan itu juga ya Kemudian Dibenarin rambutnya Dan hasilnya Uncle Seiki Looks amazing Dengan rambut Yang ditata oleh Onyo Yang ketiga Onyo tidak pernah Pilih kasih Kalau ada staffnya Yang berbuat salah Langsung ditegur Ada momen Saat live berlangsung Uncle Tommy ini Jalan ke sana Ke sini Bahkan untuk Memantau live Saja tidak Mungkin ada keperluan Yang harus dilakukan Di ruangan tersebut Onyo ternyata Ini tidak hanya Sekedar jualan Tetapi matanya itu Selalu awas Kepada semua staff Di situ Kalau ada staff Yang berbuat salah Atau berbuat keliru Onyo pasti langsung Menegur Seperti yang dilakukan Kepada Uncle Tommy Uncle Tommy sini dong Pantengin live aja Gak usah ikut jualan Gak apa-apa Uncle Tommy malah sibuk Kesana kesini Kesana kesini Sambil Memukul meja Itu sebenarnya Onyo bukan marah Tidak ya Tetapi menegur Tetapi masih Konotasinya Sedang bercanda Karena Onyo ini Gak mau menyakiti Orang lain Istilahnya Jadi Onyo ini Gak hanya sekedar jualan Seperti yang Mimin bilang sebelumnya Tetapi disitu Onyo juga mengawasi Seluruh Isi ruangan tersebut Bah barang-barang Yang ada disitu Diawasin semua Sama Onyo Jadi ayah ini Sudah memberikan Mandatory Kepada Onyo Ketika ayah tidak ada disitu Onyo harus Injust disitu Onyo yang bertanggung jawab Disitu Maka untuk Menciptakan kondisi Yang kondusif Onyo harus tegas Kepada staff mereka Dan Onyo sudah Lakukan itu Oke sahabat ya Onsu Demikianlah update Mimin untuk kali ini Bagi siapapun yang Baru saja bergabung Atau melihat channel ini Jangan lupa Untuk tekan tombol Subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga Sampai jumpa Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa